Oke, gak apa-apa Cepat Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umah aku lihat juga Kamu masuk juga ke dalam Keluar Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukiah. Jebakan kepada seorang muslim untuk menyekutukan Allah sangat mudah dilakukan oleh setan dan jin. Salah satu diantaranya adalah meminta pertolongan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah yang dituturkan oleh Rizna Rosniewati, warga Cigugur Tengah Cimahi, Jawa Barat. Nah Ibu Rizna bisa diceritakan keluhan yang sudah dialami apa saja selama ini? Dua tahun terakhir saya tuh sering kerasukan seperti itu. Emosi saya tuh tidak terkontrol. Nah kebetulan orang tua saya tuh awalnya tuh ihtiar gitu ke pengobatan-pengobatan orang pintar. Nah itu gimana Pak Ustadz dengan keluhan yang dialami oleh Ibu Rizna? Artinya disini kemungkinan ada dua gangguan kalau begitu. Kita akan cek mungkin dari jalur jin yang terwariskan dari leluhur jika ada. Yang kedua jin-jin yang mungkin memang dipasang atau sengaja diberikan oleh tukang-tukang sihir tadi, ya dukun-dukun tadi yang ngakunya untuk pengobatan sejatinya mungkin untuk menambah penyakit baru. Ya Allah alam. Kita akan coba cek langsung. Semoga Allah memudahkan prosesnya. Gangguan mahluk gaib yang telah berlangsung dua tahun kepada dirinya membuat wanita berusia 30 tahun ini memilih ruqyah syaraiyah untuk menggapai kesembuhan dan kembali meyakini kebaikan yang terdapat kalam ilahi. Proses ruqyah mulai berlangsung. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar. Reaksi tanpa kendali mulai muncul dari raga Rizna. Penolakannya begitu kentara. Dengarkan. Saya datang ke sini untuk menegaskan kepada kamu orang ini dan keluarganya gak butuh kamu. Mirsa, tabiat buruk dari syaitan memang selalu membangkang apabila kita ingin menyampaikan yang baik-baik. Maka kita harus pertegas siapkan keresek. Kita harus pertegas mereka harus keluar karena sejatinya manusia tidak butuh syaitan. Manusia tidak butuh bantuan dari jin manapun. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kini, jin telah menguasai tubuh Rizna seluruhnya. Eksistensi mahluk tak kasat mata terlihat penuh dengan gaya. Seakan menunjukkan kuasa yang kuat pada diri perempuan yang telah memiliki dua orang anak ini. Daya aksi jin mulai melemah. Kesempatan ini tak disiasiakan Ustadz Azimam untuk mempercepat pengobatan. Habatu saudah pun dioleskan agar jin semakin tidak nyaman. Pak Ustadz ini seperti sedang membacakan ajian-ajian gitu ya Pak Ustadz. Ini menurut Pak Ustadz mereka sedang melakukan pertahanan supaya bisa tetap bertahan dalam tubuhnya Ibu Rizna atau seperti apa Pak Ustadz? Wallahualam ya, ini kemungkinan dia membaca jampi-jampi ajian tertentu atau mengisyaratkan isyarat-isyarat tertentu. Kita harus lebih sabar lagi, lebih teliti lagi untuk menangani kasus seperti ini. Bongkar semua ya, jimat-jimat kamu ya. Tersimpan di mana kamu? Yang ditanam di rumah, betul? Di mana kamu disimpan? Hah? Ikut saya sini, keluar. Berdiri. Jin langsung mengkiring tubuh Rizna keluar masjid. Kakinya melangkah menuju rumah yang ditempati oleh keluarga Rizna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan di mana yang tepat. Penelusuran rumah mulai dilakukan oleh Ustadz Azimam dan tim Rukya Trans Tujut. Targetnya adalah menemukan buhul yang diberikan oleh paranormal atau yang pernah tertanam karena perjanjian masa lalu. Meri ini yang diberikan oleh para set. Menולikan masjidnya. Benar boleh balik. Seperti ini dulu, Selamat解 profesional. Seperti ini, Arab yang Dijampi biasanya Sebetulnya bukur biasa Namun mereka memasukkan jin-jin Atau melencengkan akidah-kidah umat Dengan benda-benda seperti ini Bagaimana mungkin kekuatan Allah disamakan Dengan benda remeh seperti ini Subhanallah Dengarkan Kalian masih terikat di dalam Masih terikat Tunjukkan tempat lain Ternyata Tidak hanya satu titik buhul Tertanam di rumah ini Media kesyirikan juga Menjadi andalan risna dan keluarga Yang diletakkan dari depan hingga Belakang bangunan Lagi-lagi Benda ini tertanam Di salah satu pasien kita Artinya Benda-benda seperti ini Justru mendantangkan Gangguan-gangguan lain Bukan menghilangkan Gangguan-gangguan Yang pernah ada Tetapi justru menambah Masih ada yang di dalam enggak? Hah? Tahan-tahan Semua jimat tersebut Berasal dari paranormal Dan posisi penempatannya Sesuai dengan permintaan dukun Yang didatangi risna itu Ya, benar Subhanallah Ya, pemirsa Rukiah Ternyata banyak sekali Jimat-jimat yang tertanam Ataupun terpasang Di pintu-pintu rumah pasien kita kali ini Dan mungkin itu adalah Salah satu sebab Yang menyebabkan pasien kita Sulit merasa tenang Bahkan terusik Kehidupan sehari-hari Baik, subhanallah Ini apa? Botol ya? Baik Ya, pemirsa Ya, ada beberapa jimat Yang sudah terkumpul Alhamdulillah Kero kita akan musnahkan semuanya Insya Allah Buhul atau jimat Yang telah terkumpul menjadi satu Akan dimusnahkan oleh Ustadz Azimam dan tim Rukiah Penemuan ini memperlihatkan Bagaimana jebakan setan Telah memperdaya manusia Sedemikian rupa Sehingga mereka jauh dari Allah Sang pemilik kuasa yang sesungguhnya Subhanallah Disini ada kode-kode Rajah-rajah juga wafak Yang dipadukan Sedemikian rupa Yang diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu Semuanya itu adalah Kedustaan Kebohongan Yang memang biasanya dijual oleh Dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab Disini ada tulisan-tulisan yang diyakini adalah Tulisan yang tertulis di Khotam Sulaiman Atau di cincinnya Nabi Sulaiman Padahal itu semua adalah kedustaan Yang tidak boleh kita percayai Lalu di dalam Dia berisikan Ya, simpul-simpul Buhul-buhul sihir Kita akan coba pecahkan Bismillah Ya, isinya seperti ini Kalau pemirsa Di rumah sana Pernah menanam yang seperti ini Dibongkar Karena bisa jadi Ikatan-ikatan sihirnya ada di Ada di situ Lalu disini ada foto Ibu Risna dan Seorang lelaki yang di Jahit Menggunakan benang merah Ya, subhanallah Bismillah Allah Akbar Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Wauhainailah Pemusnahan mulai dilakukan Namun tiba-tiba Reaksi hebat kembali terjadi Pada tubuh Risna Puncaknya ketika sebuah foto Terikat benang merah Yang diduga memiliki kekuatan sihir Turut hancur Engineering Uta Kanu y'amaloon Fagulibuhun wouldn't Nalika Hall fuck'llamu Sawirin Wallu Dias Sharon excess cheerio Vin 23 Raudu Billahi minashashay кто NinMmashaytean Yan Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Azimam terus berupaya meredam perlawanan jin Terapi air rukiah kali ini dijalankan dengan menyiramkan air ketubuh dan merendam kaki risna Baik Mamirsa, sekarang kita telah merendam kaki ibu risna Ini sebetulnya mendetok yang ada di kepala Seluruh syarabnya kita mendetok menggunakan air yang dicampur daun bidara Ini gunanya untuk mendetok seluruh syarab di dalam tubuh Termasuk yang di kepala, karena gangguan intinya ada di sini Sehingga berefek sakit ke bagian kepala Meski terasa berat dan seperti ada kekuatan kuat yang menghalangi rukiah syarayah Tapi risna mulai tampak tenang dan mencapai kesadaran penuh Sebelum pengobatan selesai, Ustaz Azimam membuatkan ramuan minuman untuk risna Dari bahan-bahan yang diberkahi oleh Allah dalam Al-Quran Yakni madu dan susu Gunanya untuk memulihkan kondisi risna kembali Dan mengakhiri pengaruh gaib yang selama ini mengganggu diri risna Pemirsa rukiah, banyak sekali pesan-pesan tersirat di dalam tayangan yang kita saksikan Yang mana di sini saya ingin menyampaikan pesan khusus ibu risna Dan ini berlaku untuk keluarga juga Mari kita perbaiki hubungan keluarga sebaik mungkin Sambung seluruh tali silaturahim yang mungkin pernah terputus Karena Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang ingin diberkahi rizkinya Dibentangkan rizkinya seluas bumi Juga ingin diberkahi umurnya Maka bersilaturahimlah Dan jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mengaku Ustaz padahal sejatinya dia dukun Kita bertanya saja sudah tidak diterima oleh Allah Salat kita selama 40 malam Rasulullah SAW bersabda Barang siapa datang ke peramal Lalu dia percaya dengan setiap apa yang dikatakannya Selama 40 hari Salatnya tidak terima Pemirsa Rukyah Alunan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Azimam Awliya Ar-Rahman Kembali terdengar Saat pengobatan Rukyah Syaraiyah dilakukan kepada Mira Warga Cidahu Cipageran, Cimahi Utara, Jawa Barat Tak hanya itu Dari wanita yang kini berusia 21 tahun tersebut Saya dan Ustaz Azimam juga mendapatkan informasi tambahan Sebelum terapi dilakukan Nah Teh Mira bisa diceritakan nih Apa aja keluhan yang selama ini dirasakan Sering kerasukan Terus sering dilihatin sama makhluk-makhluk Ya gitu jin, jin Teh Mira lihatnya di rumah? Iya di rumah Di rumah itu ada orang lain yang bisa ngeliat juga? Ada suami saya Suaminya Nah itu bagaimana Pak Ustaz dengan keluhan yang selama ini dirasakan oleh Teh Mira? Kita akan coba cek Dari teteknya, juga suaminya Kemungkinan ini ada jinji yang terwaskan dari leluhur Entah dengan sengaja maupun tidak disengaja Wallah alam Atau tadi Seperti menampakkan diri besar hitam gitu ya Itu biasanya jinji yang pernah dirawat Atau diberikan tempat tertentu Di jimat jimat tertentu Entah yang ditanam Ditempel-tempel Atau disimpan mungkin di atap-atap Wallah alam Kita akan cek semuanya Semoga Allah mudahkan Gangguan jin memang telah merenggut kenyamanan hidup Mira dan keluarga Keharmonisan bersama suami menjadi pudar Akibat makhluk tak kasat mata sering menguasai reganya Ulah jin begitu dominan Seperti yang terlihat juga pada hari ini Baik Pak Mirsa Disini kita bisa saksikan Ada penolakan ketika suaminya memegang tangan istrinya sendiri Artinya disini ada jinjin zalim Yang mengganggu keharmonisan keluarga beliau Sehingga melahirkan ketidakharmonisan di rumah tangan Ya Pak Ustadz kenapa sekarang Tehmira malah ketawa-ketawa seperti ini Pak Ustadz? Ya ini adalah salah satu talbisul iblis Tipu daya iblis atau tipu daya syaitan Yang mana tentunya untuk membuat manusia takut Atau merasa terancam oleh keberadaan mereka Artinya disini kita gak usah takut Kita punya Allah Kita terus memohon kepada Allah kemudahan Insya Allah Allah mudahkan Ustadz Azimam terus mengalunkan ayat-ayat ruqyah Untuk melemahkan kuasa jin pada raga Mira Kemudian Ustadz meminta suaminya Mira, Mulyono Turut membantu pengobatan Ya di satu sisi ini ada dendam tersendiri ke suaminya Ya jinjin zalim ini merasa mungkin cemburu karena mencintai Mira Tapi bisa jadi memang mereka tidak mau minum air oke Ya Allah Allah Bismillah Keluar semuanya di lehernya Di dadanya di perutnya keluar semua Jangan sembunyi Bismillahirrahmanirrahim La yukallifullahu nafsan illa us'ahha Laha ma kasabat u'anaiha maktasabat Rabbana la tu'akhizna In nasi na au atta'na Rabbana wa la tahmil alayna Ustadz azimam tak patah arang Deteksi buhul di rumah menjadi pilihannya kini Karena belenggu jin begitu kuat pada diri Mira Di mana kalian? Cepat bongkar tempat-tempat kalian sembunyi Raga yang tadinya diam kemudian mulai bergerak Teras rumah menjadi lokasi pertama Ada apa di dalam? Di dalam ada apa tadi kamu bilang? Ada telur Pembongkaran pun dilakukan Namun upaya tim rukyah yang menemukan sumber gangguan Rupanya membuat jin yang mengendalikan raga Mira kembali merontak Tak hanya Mira Suaminya Mulyono juga tersengat energi gaib Yang membuat Ustadz azimam menangani pengobatan Mulyono terlebih dahulu Baik pemirsa Disini suaminya ikut reaksi Ikut reaksi Dan ada yang masuk juga dari kalangan jin ke dalam tubuhnya Memang ketika kita membongkar sesuatu yang ada jin-jinnya Kita sebaiknya berlindung dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah amankan juga lindungi kita Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Takik nafas istighfar Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 La ya burru La ya burru Ma asmihi Ma asmihi Syai'un fil ardi, wala fissamah, wa huwa assami'ul alim. Istikah, tenang dulu. Akan ikut ke sini. Ditemenin tata-tata. Setelah itu, Ustadz menyiapkan air rukyah yang dicampur dengan bubuk lidah buaya. Tujuannya untuk menghilangkan sisa energi gaib yang ada di titik penanaman buhul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah kita tuangkan, biarkan dia meresap dengan sendirinya. Jangan dulu ditimbun. Setelah semuanya meresap ke dalam tanah, baru kita timun ulang. Dan dipasang lagi keramik. Pelan, tapi pasti. Pengaruh gaib menghilang. Nah, Pak Ustadz, sekarang udah ada makanan itu untuk apa? Ini kita akan coba terapi beliau berdua untuk makan bersama. Kita minta kepada Allah SWT keberkahan dari makanan yang kita sediakan. Karena kata Rasulullah SAW, Makanan satu cukup untuk dua. Kalau dalam agama Islam. Dan yang dua, makanan yang dua, cukup untuk empat orang. Artinya, satu piring ini harus cukup untuk berdua. Mohon keberkahan kepada Allah. Sambil disuapin, hadirkan rasa sayang betul-betul. Sehingga luntur semua masalah-masalah yang mengundang ketidakharmonisan di dalam rumah. Terapi rukia selanjutnya, difokuskan kepada pasangan suami istri ini untuk lebih merekatkan rasa cinta mereka yang terkoyak akibat ulah jin. Dengan terapi ini, semoga Allah menghadirkan kembali keharmonisan rumah tangga mereka dan gangguan makhluk gaib lenyap dan tak kembali lagi. Baik pemirsa, disini Allah tampakkan indahnya pernikahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْخُلَكُلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَةِ Dan dari ayat-ayat atau tanda kebesaran-kebesaran Allah adalah Allah menciptakan setiap makhluknya berpasangan-pasangan. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Agar mereka tinggal dengan nyaman, tinggal dengan penuh keberkahan dari Allah SWT. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْ وَرَحْمَةِ Setelah tinggal bersama, keberkahan datang. Lalu Allah lahirkan rasa cinta di dalamnya, karena cinta kepada Allah SWT. Selain cinta, Allah juga turunkan di sananya rahmat-rahmat Allah yang mana tentunya kita tidak bisa hitung satu persatu. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّقُومِ يَتَفَقْقَرُونَ Dan itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka, ikhwanifillah, pemirsa, dimanapun anda berada, bagi anda yang belum menikah, silahkan minta kepada Allah waktu yang tepat dan jodoh yang tepat. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.